Pemirsa jenazah Zainal Fanani, korban bentrokan antar perguruan pencak silat di Taiwan, tiba di kampung halamannya di Trenggalek, Jawa Timur. Kedatangan jenazah disambut dari buwan warga dan anggota perguruan silat. Suasana harus sangat terasa ketika mobil yang membawa jenazah Zainal Fanani tiba di desa Karanggandu, kecamatan Watulimo, Trenggalek, Minggu Siang. Zainal Fanani merupakan korban bentrokan antar perguruan silat di Taiwan awal September 2023 lalu. Ribuan warga dan anggota pencak silat menyambut jenazah di rumah duka. Jenazah kemudian langsung diselatkan oleh keluarga dan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Karanggandu. Khususnya teman-teman yang ada di PSHT, persaudaraan ini, ya meyakini bahwa ini sudah takdir dari Allah dan kemudian kalaupun ada proses hukum dan lain sebagainya, kedua negara juga sudah memproses itu. Sehingga tugasnya sekarang sebagai kesatria ya menang tanpa harus ngasorake, nggak usah lagi cari-cari apa-apa-apa, nggak perlu. Sekarang yang ada, kalau memang sayang, cinta dengan Mas Zainal Fanani ya didoakan. Bentrokan antara anggota pencak silat asal Indonesia terjadi 3 September 2023 di Taiwan. 15 dari 30 pelaku telah ditangkap. Saat ini proses hukum terkait peristiwa itu tengah berjalan di Taiwan. Danu Sukendro melaporkan dari Tenggale, Jawa Timur. Jawa Timur.